Hai dikadi, kembali lagi dengan Kak Rina di online kelas 101. Kali ini kita akan belajar PPKN untuk kelas 1, tema 8. Di subtema 3, penghujan. Di pembelajaran 3, kita akan belajar membuat poster. Ini ada di halaman 130 sampai dengan 132. Yuk dukung terus channel Kak Rina dengan cara mensubscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Buat yang udah subscribe, Kak Rina ucapkan terima kasih banyak ya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu melalui kegiatan membuat poster, adik-adik dapat menuliskan aturan makan dengan baik. Yang kedua, melalui kegiatan presentasi, adik-adik dapat menceritakan pengalamannya dalam menerapkan aturan makan dengan percaya diri. Jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum mulai belajar ya adik-adik. Jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran bapak dan ibu guru serta orang tua di rumah. Yuk kita mulai adik-adik. Ditonton sampai habis ya, jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Kak Rina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Ini ada di halaman 130. Hujan tidak kunjung reda, Benny tidak jadi bermain bola bersama teman-teman. Benny memanfaatkan waktu dengan membuat poster. Benny akan membuat poster aturan makan. Poster ini akan ditempel di ruang makan. Poster dibuat agar semua anggota keluarga mematuhinya. Nah bahan-bahannya untuk membuat poster yang pertama karton. Kemudian krayon atau spidol warna. Pewarna ya, boleh macam-macam pewarnanya. Lalu gambar-gambar untuk hiasan. Boleh kita gunting dari gambar-gambar majalah gitu ya adik-adik. Kemudian alat lainnya ada gunting, lem untuk menempel, dan selotip. Nah cara membuatnya, siapkan karton dengan ukuran yang kalian inginkan. Ya misalnya kotak, persegi, atau persegi panjang, terserah adik-adik. Lalu buat garis tepinya 5 cm ya, di sekelilingnya. Ya, nah contohnya misalnya ini. Nah ini kertasnya adik-adik misalnya begini. Ya. Nah, di pinggirnya ini adik-adik kasih jarak. Ya, rata seperti ini. Ya, seperti itu. Itu untuk frame atau garis tepi. Ya, 5 cm. Lalu mulailah menulis aturan makan sebagai judul. Judulnya nanti di tengah-tengah. Judulnya aturan makan. Ya, tulisnya hurufnya agak besar. Jangan kecil-kecil seperti adik-adik menulis di buku. Karena kalau poster biasanya tulisannya besar-besar. Lalu kemudian hiaslah sekelilingnya dengan gambar-gambar. Contohnya begini ya adik-adik. Ya, ini dikasih jarak di pinggirnya 5 cm untuk ornamen atau untuk hiasan-hiasan. Di tengahnya ini ada judul aturan makan. Nah, adik-adik nanti boleh menuliskan dengan kalimat sendiri. Ya, aturan makan yang ada di rumah adik-adik. Ya, 1 sampai berapa. Ya, terserah adik-adik. Nah, di gambar ini boleh bunga, bintang, bulan, ya. Kemudian, dan lain sebagainya. Ya. Nah, kemudian menceritakan pengalaman saat makan di rumah. Benny menceritakan pengalaman saat makan di rumah. Anggota keluarga Benny mematuhi aturan yang ada. Benny terkadang mengambil makanan terlalu banyak. Ibu mengingatkan Benny untuk mengambil secukupnya. Nah, Benny berusaha menghabiskan makanannya. Benny menjadi sangat kekenyangan. Nah, ceritakan pengalamanmu saat makan di rumah ya, adik-adik. Nah, kita lihat di sini Benny mengambil makanan terlalu banyak. Jadi, kalau adik-adik nanti mau makan, mengambil secukupnya saja dulu. Kalau setelah habis, lalu ingin masih lapar, masih ingin tambah. Jadi, boleh ditambahkan. Ya, jadi bertahap saja. Jangan kayak Benny langsung ambil makan banyak. Ya, karena makanan yang sudah kita ambil harus kita habiskan. Jadinya, karena harus menghabiskan, kita akan jadi sangat kekenyangan. Itu ya, adik-adik ya. Pembelajarannya sudah selesai, adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah! Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.